Pemirsa seorang pengmudi Ojek Online diduga nekat menjambret telepon genggam milik penumpang saat menurunkannya di kawasan apartemen Bintor Parkview, Pesangrahan, Jakarta Selatan. Korban berusaha mempertahankan barang miliknya hingga terseret lebih dari 100 meter. Pemirsa seorang pengmudi Ojek Online diduga nekat menjambret telepon genggam milik seorang penumpang. Pusaha menurunkannya di kawasan apartemen Bintor Parkview, Pesangrahan, Jakarta Selatan pada Rabu Petang. Aksi ini terekam kamera pengawas. Insiden bermula saat driver Ojek Online ini mengantar penumpangnya seorang pelajar ke tempat tujuan. Setibanya di lokasi, terduga pelaku tiba-tiba merampas telepon genggam korban. Korban pun mempertahankan ponselnya hingga terseret sejauh 100 meter karena menahan motor pelaku dari belakang. Pelaku sempat tertangkap tidak jauh dari lokasi, namun mengelak telah merampas gawai milik penumpangnya. Di aman sama masa kan, nah ternyata mau dibawa ke kodam. Tapi pelaku ya kayak yang ngelak, kalau itu orderan. Kalau dilihat-lihat sih ya kayak jambar tapi gimana, nggak kena juga sih. Nggak ngaku maksudnya dari pihak bujirnya ini. Akibat peristiwa ini, korban mengalami luka langsung dibawa ke klinik terdekat. Sementara kasus penjambretan kini dalam penyelidikan polsek pesanggerahan. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati, Ayus, Papan.